Saya mantan perokok Mantan perokok? Perokok berat, terus berhenti Kondisinya sekarang bagaimana Pak? Alhamdulillah, badan ringan, nabas gak ngos-ngosan Makan lebih banyak, tidur Tampingnya, tambahnya Sebentar aja kelihatan sudah lama Setelah melakukan sendiri, lama itu Ternyata memang ada hasilnya nyata gitu Saya rasakan Pernah mengalami ini kerontokan Saya sentuh gini, rambut sudah rontok Sekarang alhamdulillah sudah gak rontok sama sekali Belama efek gitu ya? Efek dari belama itu Jadi yang tadinya rambut itu rontok Bisa kembali normal Iya Waduh Ini coba ya Sudah gak nempel lagi Tadinya gini aja sudah perlu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu 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 Oke teman-teman, semuanya hari ini Kita bersama sahabat-sahabat komunitas lagu gelama Di bawah bilingan Mbak Kralir Nah kita akan mencoba membedon Cari tahu bagaimana testimoni dari Bapak dan Ibu di depan saya ini Yang pertama dari Pak siapa Pak? Sumati Pak Sumati Kemudian yang sebelah sini Pak? Saya Helwokto Pak Helwokto Pak Helwokto Pak Helwokto siapa? Lili Lili Oke Pak... Aslinya mana Pak? Surabaya Surabaya ya Terus Tahu lagu gelama ini gila-gila dari mana Pak? Youtube Maci Rosa Oh iya Maci Rosa Selamat di mulai ya Iya Dari mulai... Dari mulai... Sejak subscribe... Ngaji Rosa Lalu lupa, Pak? Lalu lupa saya Oh lupa Lalu lupa Selamatnya Pak Kralir Sejak... apa... Istilahnya, Ngaji Rosa mengawancarai Pak Kralir Nah itu... kalau gak salah Saya pernah lihat tempatnya ini kayaknya di papilio karena anak saya ketua itu pernah pinjem waktu nikah di papilio juga sebentar, sebentar, saya gak ingatan saya gak bermasalah Pak Sunadi Pak Sunadi pertama kali nonton berperaik, waktu take video di papilio waktu nonton tayangan kita dan teknis daripada lagun drama ya kenapa kok bisa tertarik, motivasinya apa karena ini merupakan apa ya sesuatu yang aneh tapi keberhasilannya sangat cepat dan itu sebelum gabung di tele ke Pak Prayit saya sudah melakukan langsung oh gitu sehari seminggu sebelumnya sebelum mendapatkan pelajaran langsung dari beliau atau ketemu langsung ke beliau atau masuk ke grupnya Pak Prayit komunitasnya dengan sudah merasa wah ini kayaknya masuk akal dan perlu saya coba di rumah saya berhenti kan itu 1 jam mulai jam 11 siang sampai jam 12 ya kaki sakit-sakit seperti apa gitu waktu itu keluhan atau sakitnya Pak Sunadi apa? saya mantan perokok mantan perokok perokok berat terus berhenti hmm kenapa kok berhenti? ya karena apa istilahnya sudah mulai umur dan anak-anak ibu di rumah itu sudah menghancurkan sudah pokoknya berhenti aja oh gitu ya jadi karena saya mantan perokok bekerja sedikit itu sudah gak suasana gampang lelah gampang lelah gitu oh begitu saya mencoba sebelum masuk grupnya Pak Prayit itu saya jalan sendiri selama saya lakukan buktikan badan ini kok ringan oh gitu nafas gak ngos-ngosan saya siaparin kan juga sepedaan ternyata terbukti saya gak ngos-ngosan biasanya kalau naik sepeda dadanya nganjel perasanya berat sekali efeknya berarti yang bisa dirasakan lebih rihil ee belamak dibanding naik sepeda iya berapa lama biasanya Pak waktu delamak begitu pertama kali itu 30 menit 30 menit itu aturan ya aturan dari Pak Prayit tapi lama-kelamaan saya coba setelah sebulan Pak Prayit ngomong coba dinaikkan akhirnya sampai sekarang sudah hampir 4 bulan 1 jam hmm plus lain-lain hampir 1 bulan 1 jam iya 4 bulan setelah 1 bulan berselang sampai ke 4 bulan ini itu minimal 1 jam waktunya jam berapa sampai jam berapa Pak jam 9 sampai jam 10an itu yang waktu ideal waktu ideal hmmm itu dilakukan Pak Sunadi di mana itu di kampung di kampung dari Kudisari ke Siwalang Kudisari ke Siwalang Kudisari ke Siwalang Petra itu jalan kaki sendirian iya sendirian Pak sendirian nggak di anu nggak di gojlek orang gitu banyak gimana bentuk-bentuk lupa kok nyeker kok nyeker oh iya kok nyeker tapi lama-kelamaan mereka akhirnya banyak tertarik oh iya ternyata orang ini ada apa kemampuan untuk apa istilahnya membuktikan dengan keberadaan delamak itu oh gitu ya iya oke eh waktu delamak begitu Pak ya itu pernah nggak di malam hari atau apa begitu hujan iya 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 lanjut Pak iya malam hari nggak pernah ya setelah selang berbalik 2 bulan saya melakukan itu delamak itu 2 kali wajib itu pagi 9.10 itu wajib karena ada doa macem-macem sore itu sebagai hiburan ada doa Pak iya doanya gimana Pak eh doanya itu kan sebelum delamak itu kan ada yaitu Ya Allah Ya Tuhanku oh yang di anu ya yang sudah diajari iya 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 itu wajib kalau yang sore itu ya setengah empat jam empat itu setengah bangun jalan sore itu biasa itu sebagai hiburan sayang itu dua kali kondisinya sekarang bagaimana Pak Alhamdulillah badan ringan napas nggak ngos-ngosan makan lebih banyak tidur tambahinnya tambahinnya sebentar aja kelihatan sudah lama ada nggak perasaan ketika kemudian melewatkan satu hari dua hari nggak laku terlama perasaan rugi hobi gitu ada nggak iya hobi gitu ya rasanya punya utang oh lo bener ya beneran ya iya 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 karena udah menjadi hobi kebiasaan jangan hobi lah oh bukan hobi ya habit ya barangkali ya karena kita sudah diberi istilahnya password dari alam semesta bahwa kamu ini sudah seger sehat dan lain-lain jadi merubah hidup menjadi lebih baik merubah hidup menjadi lebih baik merubah hidup menjadi lebih baik begitu ya lupa profesinya sebagai apa pak saya udah pensiun udah pensiun udah dimana dulu pak dulu di kooperasi Unilever terus ketika kemudian mendapatkan atau menjalani aktivitas yang baru laku belama begitu bagaimana kemudian keluarga atau ada yang ikut-ikutan enggak nggak ya pertama keluarga agak curiga curiga ya saya enggak ambil pusing karena yang saya dapat itu saya dulu oke oke dan saya buktikan dulu pengen buktikan dulu ya lama-kelamaan akhirnya anak saya apa itu saya kasih informasi oh ternyata seperti ini sampai sekarang Alhamdulillah istri saya kalau belanja enggak pakai sandal nyeger juga pakai sandal juga ya jadi mulai ngikut termasuk tetangga sekitarnya sudah tahu saya memang tidak memberi informasi sebelum kamu tanya oke 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 karena saya kuatir apa tidak percaya betul 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 biarlah mereka mencoba sendiri mengatakan sendiri gitu ya akhirnya banyak yang jalan biarpun pagi setelah subuh oke lah enggak masalah tapi ya itu mereka sembunyi-sembunyi hehehe terus ini pak iya eh ketika panjendengan berjalan kaki ya tanpa alas itu itu hmm jalan raya atau tanah paving aspal itu bagaimana sudah semuanya sudah semuanya sudah artinya eh meskipun jalan raya aspal paving semuanya akan berimplikasi positif terhadap tubuh kita iya karena itu merupakan info dari pak prayet baik unsur tanah eh 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 baik itu resterancor aspal paving tanah itu yang mengandung unsur tanah oke tapi yang paling dasyat eh eh panasnya kayak api aspal hehehe hehehe ini juga paling panas sekali oke terus gini eh kesan terhadap mbak prayet nih ketika ketemu langsung nih gimana orangnya ya saya pertama sih biasa ya karena saya harus membuktikan dan mendalami dulu menikmati sebenarnya delama ini apa itu itu awal saya ikut delama itu disitu jadi bener nggak sih seperti ini tapi saya masih belum percaya biarpun saya sudah mendapatkan apa import apa istilahnya bukti yang luar biasa tapi saya tetap mengikuti delama hmm jadi membuktikan dulu menikmati istilahnya iya 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 betapa panasnya aspal betapa panasnya pave ini itu seperti itu apa nggak luka pak pada saat apa sudah baru-baru ngawalin gitu alhamdulillah tidak karena sudah ngawali panas apa itu karena latihan dulu sudah saya coba dulu hmm nah sampai sekarang sekarang kalau nggak panas malah nggak enak gitu ya iya apa harapan pak sunadi terhadap kawan-kawan kita ya saudara-saudara kita yang kemudian mengidap berbagai macam jenis penyakit mau berobat tak mampu gitu ke dokter ke rumah sakit saran panjenengan ya meyakinkan teman-teman kita terhadap pelaku delama bagaimana juga oh ya kalau mereka yakin gabunglah dengan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita nyeker istilahnya kalau delama kan istilahnya kerennya tapi kita kan nyeker itu istilahnya begitu istilahnya kalau pernah di metrotv itu apa the power of nyeker the power of nyeker ada tau pernah ada tayangannya itu jadi cobalah untuk meyakinkan bahwa warisan nenek moyang kita ini memang ada buktinya iya untuk dilakukan supaya apa sehat tanpa obat sehat tanpa obat iya itu itu kan betul betul informasi dari pak praing bahkan orang skala Steve Job pun juga melakukan hal yang sama ya pak ya nah jadi itu kesaksian yang diberikan oleh pak sunadi awalnya gampang lelah gitu ya pak ya iya dan sekarang alhamdulillah signifikan sembuh total nah yang terus saya tegaskan kepada teman-teman semuanya kenapa kemudian saya mendatangi Mbah Prayit lagi bersama pak sunadi dan rekan-rekan eh teman-teman di ngajiroso pengen mengkampanyekan sehat tanpa obat sehingga itu bisa apa ya bu ya memberikan pertolongan bagi saudara-saudara kita ya mas ya yang gak mampu berobat kasihan kadangkan ya di rumah sakit seperti itu nah mudah-mudahan ini menjadi sebuah opsi solusi ya kan berbagi kesehatan dengan gratis begitu ngomong-ngomong tentang gratis bayar berapa ketika kemudian diajarin pengendah Prayit begitu pak Alhamdulillah tidak 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 sama sekali tidak ditarik tidak memang itu suatu komitmennya Pak Prayit kalau bisa malah saya yang akan membiayai waduh soh itu memang komitmennya Pak Prayit sejak awal saya ketemuan bareng lama di Situarjo hmm iya iya malah saya sempat begini karena saya dikasih makan dikasih minum Buhwin yeah saya harus bantu berapa mohon maaf kenapa karena akan saya dikasih makan dikasih ini enggak usah nanti untuk pribadi aja guionannya begitu terus terang bukan saya mampu punya uang enggak genggeng genggeng karena saya dikasih makan iya lah iya iya jadi imbal balik siap-siap jadi itu teman-teman kesaksian dari Pak Sunnady ada lagi yang ingin ditambahkan Pak Sun sebelum saya geser saya berharap apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita tolong disebarluaskan sampai ke pelosok negeri bahwa warisan nenek moyang kita ini memang sangat dasar dan luar biasa supaya terbukti dengan kesehatan tanpa obat itu benar-benar diyakini dan sukses sehat untuk nusantara supaya ketergantungan terhadap obat bisa diakhiri ketergantungan terhadap dokter bisa diakhiri bahkan kalau perlu ketergantungan bukan diakhiri mas bukan diakhiri, dikurangi dikurangi karena dokter itu tidak bisa yang jelas kontrol itu minimal yang tahu kan dokter juga tapi minimal itu kita merasakan badan ringan tidurnya makan enak itu kan sudah ada perubahan besar itu pesan saya ke ngaji Roso dan teman-teman supaya disebarluaskan bahwa warisan nenek moyang kita ini soal nyeger atau nggelamak biar apa ter-solusi ke teman-teman untuk menjadi habit apa, habit habit ya mayoritas petani-petani di desa-desa itu kan sudah mulai dari dulu bahkan itu dan gak ada yang kena problem soket gini oke saya kira dari pak sunadi cukup ya teman-teman di live tiktok ada yang tanya Assalamualaikum bang itu pak prajit lokasinya dimana lokasinya di Sidoarjo ya teman-teman nanti kalau ingin gabung di grupnya silahkan masuk aja ke telegram ngaji Roso nanti akan kita kasih nomor adminnya mbak prajit ya oke makasih banyak pak sunadi nanti kalau misalnya di akhir pengen menambahkan lagi boleh pak saya tak geser ke pak Sinten mau pak Herwoko dari pak sunadi saya geser ke pak Herwoko ini nambaknya pengalamannya lebih iya pengalamannya akan lebih kompleks lagi lebih lengkap lagi lebih menarik lagi barangkali ya pak Herwoko aslinya mana pak pak Tegal Tegal Pekalongan iya Jawa Tengah sana dapet istri orang sini dapet istri orang sini berapa istrinya istri satu sudah diambil oh enggak enggak sakit pak kena covid satu keluarga itu kena covid putranya berapa pak Herwoko satu putranya satu saya ingin pak Herwoko bercerita kisah pertama kali melihat tayangan mbak Prayet mengeksplore tentang manfaat laku dalam mak itu nontonnya dimana ya awalnya itu saya dari kena apa covid itu ya mbak covid sudah pernah positif berarti ya sudah opnama akhirnya sampai keluar dari rumah sakit saya itu masih sesak sesak jalan pun mas-masa itu nah terus ada yang bilang ini nanti normalnya minimal tiga bulan lukuk lama banget terus akhirnya secara enggak langsung saya membuka HP khususnya di YouTube itu ada Naji Rasa banyak jenisnya saya pilih 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 ketemu Naji Rasanya mbak Prayet itu nah disitu dijelaskan bahasanya sehat tanpa obat nah disini saya saya tergugah untuk ikut gitu tergoda ya iya tergoda karena waktu itu selepas keluar dari rumah sakit karena saya masih berobat kesana melalui telepon nanti disuruh ambil obat nah nebus obatnya ini mahal sekali nebus 500 ribu uang dari mana saya akhirnya saya berpilih pilih pilih lah Alhamdulillah ketemu Ngaji Rasa ini yang dibimbing oleh mbak Prayet lah Ngaji Rasanya itu melalui delamak yang dikatakan sehatan pak obat itu akhirnya saya melakukan delamak itu sebelumnya saya menghubung mbak Prayet dulu iya setelah itu disuruh delamak satu minggu kan setelah satu minggu berjalan nah kok yang sesak itu hilang nah kok tambah berkurang tambah enak tambah enak saya teruskan aja sampai dua minggu berikutnya saya laporan lagi ke mbak Prayet bah saya sudah dua minggu ini mengikuti delamak terus apa yang harus saya lakukan oh ya nanti saya masukkan ke grup aja nah disitu nanti ada bimbingan nah disitu akhirnya saya teruskan lanjut-lanjut delamak nah dalam prolen saya itu yang sakit tadinya kan dari jari-jari ini ya tangan maupun kaki itu terasa sakit-sakit-sakit gitu dan panas sekali nah untuk delamak itu Alhamdulillah sekali hilang dengan cepatnya itu hilang gak sampai sebulan gak sampai sebulan dan gak minum obat lagi sampai sekarang sudah gak minum obat dengan delamak itu Alhamdulillah diberi sehat apa bedanya praktik delamak sebelum dibimbing mbak Prayet sama sesudah dibimbing mbak Prayet ya bedanya jauh sekali karena yang saya rasakan sebelum delamak ya yaitu tadi enggak maksud saya kan waktu nonton di youtube itu kan sudah tahu oh yang penting jalan kaki gitu kan kan belum ketemu sama mbak Prayet belum dibimbing ada gak perbedaan sewaktu delamak sebelum dibimbing sama setelah dibimbing nah kalau perbedaannya kan gini kalau apa melihat di youtube itu ya di youtube kan sekedar info yang saya dengar kisi-kisi aja ya kisi-kisi itu nah setelah melakukan sendiri lama itu ternyata memang ada hasilnya nyata gitu yang saya rasakan yaitu tentang kesehatan benar-benar kayak di sulapan dalam sekejap itu badan itu enak semua dan dan pernah mengalami ini kerontokan saya sentuh gini aja rambut sudah rontok sekarang alhamdulillah sudah sudah gak rontok sama sekali berlama efek gitu ya efek dari berlama itu jadi yang tadinya rambut itu rontok bisa kembali normal iya waduh ini coba sudah gak nempel lagi tadinya gini aja sudah perlu saya takut saya takut wah saya nanti nanti saya botak ini waduh 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 saya botak ini nanti ini kesaksiannya yang sangat menarik dari Pak Erwoko ini baru dengar ini ya sadar saya itu waktu keramas keramas tuh kok gak ada rambut yang rontok tak sisir pun gak rontok tak pegang gini yang gak rontok iya 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 alhamdulillah hehehe jadi setelah itu itu setiap hari ya Pak ya laku jelamaknya setiap hari jamnya kalau tadi Pak Sunadi kan jam 10-11 jamnya ya ya istilahnya ada yang sama ada yang gak karena saya ya lihat situasi saat-saat bisa jelamaknya kapal kan gitu memang kebanyakan saya mulai jam 9 ya sesuai arahan awal memang setengah jam minimal nah setelah itu nambah dengan sendirinya kita tambah kita tambah kita tambah di badan dirasa kok tambah enak gitu jadi recovery pasca covid itu sebenarnya penyembuhan total itu ya lewat lama ya itu ya iya karena lu apa setelah kena covid keluar dari rumah sakit itu masih lemas untuk jalan sebentar aja capek ngos-ngos ya alhamdulillah setelah dilamak itu diberi kesembuhan itu yang saya heran kok bisa dengan dilamak sekarang kan sudah sehat ya Alhamdulillah tapi masih tapi masih konsisten dilamak juga harus terus harus terus kita lakukan sesuai dengan komit kita masing-masing tapi andai kata kemudian libur satu minggu gak usah terlambak itu ada efeknya gak sih di badan belum merasakan oh karena belum pernah absen ya hahaha hahaha jadi pak mohon maaf saya explore lagi tadi recovery pasca covid ya iya terus rambut yang gampang rontok gitu ya ada lagi gak pak perubahan yang dirasakan ini ini kan udah rasanya itu apa ya kempir genjur gitu loh iya 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 lembek nah sekarang udah udah padet lagi padet berisi dulu itu kerimut kaya apa kulitnya jagung gitu geng-geng gitu nah sekarang udah gak ada nah jadi itu teman-teman ini dari kaki pun ya seperti itu bukti nyata dari pak herwoko ya rambut yang tadinya gampang rontok jadi normal lagi kulit yang tadinya lembek sekarang jadi utuh berisi kenceng lagi kenceng lagi kok disu tangannya hahaha oh sudah sudah kelihatan tangannya kok sudah kelihatan apa yang ingin disampaikan pak herwoko terhadap mbak prayit sebagai inisiator laku delamak yang tadinya dulu mungkin orang delamak itu dicaci maki dilek-elek tidak dituduh kandui sendal laku kejawen laku kan misdi begitu pak apa kesannya panjang dengan terhadap beliau ingin disampaikan apa ya saya merasa berterima kasih sekali adanya bimbingan delamak melalui mbak prayit sehingga saya itu apa yang sakit menjadi sehat tidak 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 obat dan sekarang barangkali efeknya ya karena sudah menjadi keyakinan begitu ada keluhan apa saja sudah tidak perlu tidak ingat lagi apotek tidak ingat lagi rumah sakit sudah tidak tidak bahkan untuk jalan saja tidak terasa capek tidak boleh mikir maksudnya tidak boleh mikir rumah sakit obat oh gitu ya pesannya pak prayit seperti itu iya deh betul-betul saya juga tidak pernah pak bikin yang namanya BPJS segala macam iya itu arep-arep loro pak iya arep-arep pak ini yang menarik pak ya eh keyakinan kayaknya menjadi poin pertama deh ya sebelum laku iya kalau tidak yakin buat apa dilakukan iya nggak iya saya melihat dari bapak-bapak ini kan saking yakinnya sama saya dulu juga gitu waktu denger dari bah prayit pertama langsung nyoba luar biasa ya dari bukti itu semakin yakin eh dari bukti itu semakin yakin semakin yakin tapi bahaya pak hmm tapi bahaya rumah sakit bisa tutup hehehe 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 ya tapi ini ini memang memanfaatkan energi gravitasi bumi sinar matahari dari itu kan eh jadi itu testimoni yang diberikan oleh pak herwoko iya mudah-mudahan terus sehat selalu ye pak herwoko ha Terima kasih telah menonton